Pada saat saya ajukan resign itu, dengan atasan saya langsung, akhirnya beliau menolak pada awalnya. Dengan alasan, wah gila kamu nih, mau resign katanya. Kamu anakmu mau akan apa? Ya, kalau kamu mau bisnis pun susah seorang nggak gampang. Terus saya tetap bilang, bu saya nggak bisa, saya harus tetap. Karena ini udah berbenturan dengan keyakinan saya. Tetap tidak diberi dengan atasan saya langsung, saya disuruh naik ke Kanwil. Kalau gitu kamu ngomong sama Kanwil besok adanya. Terus akhirnya saya ditemukan dengan Kanwil, sama ditahan juga. Apa masalahnya? Saya bilang nggak bisa, saya udah nggak bisa lagi. Saya nggak bisa lanjutin lagi. Akhirnya setelah bernegotisasi alon, saya bilang, saya nggak bisa lanjutin. Dia nggak bisa mundurin, dia minta waktu. Ya, 6 bulan lagi lah. Karena harapan dia ada pengganti saya nanti yang bisa ngurusin. Atau kamu ngajarin yang baru. Dalam hati saya, saya nggak mungkin lagi, saya akan stop ini. Saya akan stop ngajarin orang untuk dakwah ribah, saya akan stop, nggak bisa. Akhirnya diterima, Alhamdulillah, Himma Allah. Dan disitu saya yakin dengan janji Allah bahwa Allah pasti akan kasih jalan keluar. Walaupun masih dalam tabir, gelap, semuanya nggak tahu apa. Kembali tadi saya kan jual rumah. Rumah itu kalau nggak salah saya jual, mulai saya iklankan bulan November. November, berjalan-jalan berbulan-bulan. Otomatis kan cicilan masih jalan gitu kan. Nggak ada, belum ada tanda-tanda lakunya. Tapi saya nggak sampaikan ke istri. Karena kalau saya sampaikan ke istri ini dia galau nanti. Perasaan saya saya nggak sampaikan. Bahwa ini ada kekhawatiran sebenarnya. Kalau nanti ini pasti disita gitu kan. Campur aduk disitu. Nah pada satu hari saya bilang, saya pokoknya ketemu orang saya bilang rumah saya dijual, rumah saya dijual, semua saya dijual. Pada satu hari saya main ke komplek ini nih. Pas kebetulan satu pengajian saya bilang sama tukang. Gini aja bercanda. Ya ada nggak sih rumah paling murah di sini. Paling murah kali saya bilang. Coba tanya kantor pemasaran deh pak. Ada kali. Akhirnya. Besoknya saya tanya kantor pemasaran. Yang dasarnya saya mau nanya rumah ini. Uang nggak pegang. Nggak ada uang. Saya cuma ngobrol doang. Ada paling rumah. Ada di rumah. Sekian katanya. Hitung-hitung. Wah kayaknya. Dijual rumah yang sebelumnya. Bayarin yang ini. Bayar hutang dulu maksudnya. Bayar hutang semua. Masih ada nyisa. Yaudah lah. Serahkan sama Allah aja deh jalannya gitu. Akhirnya. Ya itu tadi. Banyak juga. Hikmah Allah di sini saya rasain. Bener banget. Dan jika Allah itu. Ketika saya meninggalkan itu. 13 tahun saya kerja. Dengan posisi. Dengan gaji yang lumayan pada saat itu. Itu hutang bukannya berkurang. Tapi nambah. Semuanya hutang nambah. Ada 4 lubang itu hutang. Saya ulangi lagi. Tadi ada hutang rumah. KPR. Mobil. Kemudian. KTA itu. Kredit tanpa agunan. Kemudian. Kartu kredit. Itu gak lunas. Tapi setelah saya putuskan resign. Di Januari 2017 itu. Hikmah Allah lagi. Bulan Mei. Saya ingat banget itu. Sebulan sebelum. Bulan Ramadan. Semua lunas. Alhamdulillah sekali. Memang disini saya. Bener. Akhirnya makin yakin. Saya bilang sama keluarga. Tuh. Bener gak janji Allah itu? Kita jangan coba ngetes-ngetes Allah deh. Artinya gini. Ntar kalau gue resign. Kalau gak bener-bener. Ini gimana dong? Ya udah. Akhirnya lunas. Selesai. Hari-hari demi hari. Saya kerjain ya. Pakai seragam. Ojek online. Biasanya anak saya. Saya antar sekolah itu. Pake baju kantoran. Akhirnya temennya sama gurunya ngeliat saya. Nganternya dia. Loh. Kok. Bapak kamu. Pake baju. Ojek. Oh iya. Saya udah berhenti. Sampai temennya nanya loh. Kenapa bapak mau berhenti? Pada masa itu dia gak bisa jawab. Dia gak bisa jawab. Karena dia merasa bingung. Kenapa juga bapaknya berhenti. Akhirnya saya bilang. Dia cerita sama saya. Pulang sekolah. Besok. Kalau seandainya ada temen yang tanya. Suruh aja buka. Al-Baqarah 275 sampai 279 ya. Nah satu masa besok ditanya lagi sama temennya. Dia bener. Temennya pun bener liat. Dibukanya suratnya tuh. Bener bener. Oh iya. Paham. Nah disitulah. Pada akhirnya. Hari-hari saya jalanin. Ya. Sebelumnya gajian dengan jumlah besar. Sekarang ya. Alhamdulillah. Receh-recehan. Saya kumpulin. Kasih istri. Nah pada masa saat itu. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pas-pasan jadinya. Karena sebelumnya yang. Tiap minggu harus makan ke mall. Tiap minggu harus gini. Belanja gini. Gampang. Terus saya pada satu titik. Saya harus. Kami sekeluarga harus. Nahan. Pengeluaran yang selama ini saya. Jalankan. Sekarang Alhamdulillah memang. Keluarga dalam hal ini. Itu menerima. Karena memang. Tidak gampang. Tidak mudah untuk. Kita. Bisa. Kita yang sendiri ya. Saya yang sendiri ya. Untuk. Menerima. Keputusan itu. Karena harus berubah. Berubahnya. Bukan sedikit. Tapi banyak. Dalam. Dalam status. Dalam kehidupan. Ekonomi. Dan juga. Yang namanya. Cara berpikir lagi. Gitu loh. Ya. Cuma satu. Saya bilang. Saya cuma berdoa sama Allah. Ya Allah. Kalau memang ini. Kamu memang meridoinya. Tolong kuatkan saya. Karena tidak ada. Yang bisa. Menguatkan saya. Selain engkau. Dan Alhamdulillah. Dari segala. Proses-proses itu. Akhirnya. Kami bisa lalui. Bersama. Keluarga. Jadi. Istri juga perlahan. Orang tua pun bisa. Awalnya juga orang tua tidak bisa menerima. Mertua juga tidak bisa menerima. Tapi pada akhirnya. Mereka bisa. Memahami. Kenapa saya mengambil keputusan ini. Dan yang tidak. Ternilai pada akhirnya. Setelah apa yang kami putuskan ini. Hidmah Allah juga. Memang jauh. Lebih. Enak. Lebih nyaman. Yang sekarang ini. Daripada yang sebelumnya. Kalau dulu yang namanya. Uang memang dapat. Materi cuma dapat. Cuma. Ada rasa yang tidak. Beres dalam diri ini. Tapi kalau sekarang ini. Walaupun kumpulnya recehan. Ya itulah. Karena namanya keberkaan Allah itu. Tadi. Alhamdulillah. Ketenangan itu didapatkan. Dan merasa. Kalau sekarang. Saya mikirnya. Yang penting. Bagaimana. Bisa dekat kepada Allah. Supaya belajar aja. Yang lebih banyak. Ya. Itu aja saya rasa. Jadi. Memang. Sekali lagi. Memang kita harus. Benar-benar yakin. Gak boleh ragu-ragu. Allah gak boleh dites. Jangan dites. Nanti kalau gue gini. Gue dapat apa. Gak apa jangan. Gak bisa dites kayaknya. Pengalaman saya juga gitu. Pokoknya jalanin aja. Jalanin aja. Kalaupun pada akhirnya. Misalnya. Agak nyeret. Atau sesek rasanya. Kalau kata orang itu. Pasti Allah punya maksud. Supaya kita lebih banyak. Beristighfar mungkin. Saya bilang gitu ya. Lebih banyak kita. Bermuasabah. Karena saya dulu. Waktu lapang. Ya. Mama muasabah istighfar. Kita bisa hitung. Sehari berapa. Tapi kalau lagi lapar gitu kan. Lagi lapar. Lagi ngejek. Terus dapatnya dikit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu hikmahnya. Jadi ya udah. Dengan seperti itu. Saya semakin yakin. Saya yakin. Sama keluarga saya. Keluarga diri saya. Bahwa Allah itu memang. Ada. Dan semua janji-janji Al-Quran. Itu bener. Kalau kita ikutin guidannya. Jadi apa yang disampaikan. Yang namanya. Manual book. Kehidupan kita sebagai muslim. Al-Quran dan hadis. Itu gak bohong. Gak usah dipertanyakan lagi. Benar atau tidaknya. Ya kesimpulannya. Samyakna Watokna aja. Memang banyak hal yang. Harus diperbaiki. Karena efek riba tadi itu. Saking. Memang makanya berat konsekuensi riba. Karena efeknya banyak. Cara berpikir. Kemudian. Perilaku. Bahkan tingkah laku keluarga itu. Tidak terlepas. Ada efek yang buruk ya. Bisa jadi. Karena memang harta-harta haram. Yang memang masuk. Dalam diri-diri keluarga. Saya. Nah itu harus benar-benar pelan-pelan. Akhirnya saya benahi. Ya pada akhir katanya. Memang. Saya imbau juga. Kepada mungkin. Saudara-saudara saya. Atau. Kau muslimin. Yang lain. Yang masih terjerat riba. Perkuat tawhid. Itu aja. Yakinkan. Sama diri kita. Bahwa Allah. Bukan perusahaan. Bukan gaji. Bahkan maaf cakap. Rezeki itu Allah sudah tentukan. Cuma kitanya aja. Rezeki Allah itu luas. Cuma pikiran kita yang suka nyempetin. Pikiran yang nyempetin. Percaya apa nggak percaya. Ya percaya. Memang seperti itu. Allah udah bilang. Kaya dan cukup. Terus-terus deketin Allah. Tempel, 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 tempel Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tambah ilmu. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Kenapa? Kita juga beramal tanpa ilmu. Wah kacau. Gitu. Makanya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan istiqomah kepada saya. Dan. Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.